Satuan Reserse Narkoba Polres Baritu Utara mengamankan seorang pemuda diduga menjadi pelaku tindak pidana narkotika di sebuah tempat karuki di Jalan Prijen Katam Somwana Tewes Sabtu malam. Tersangka bernama Muhammad Isman, 28 tahun, warga Jalan Manggala RT6 Kelurahan Jambu, Kecamatan Tewes Baru, Kabupaten Baritu Utara, Kalimantan Tengah. Penangkapan dilakukan setelah petugas gabungan melaksanakan razia tempat karuki mendapati tersangka yang merupakan target operasi dari hasil penyelidikan sebelumnya. Kemudian, tim Satres Narkoba membawa tersangka ke rumahnya guna dilakukan penggeledahan. Dari rumah tersangka ditemukan 3 paket sabu-sabu dengan berat total 12,96 gram. Selain sabu-sabu, petugas juga mengamankan timbangan digital, sendok takar, uang sejumlah 550 ribu rupiah, serta barang bukti lainnya. Akibat perbuatannya tersangka terancam tidak bisa merayakan lebaran bersama keluarganya. Tersangka bakal dikenakan Pasal 114 Ayat 2 Junto 112 Ayat 2 Undang-Undang Narkotika dengan hukuman minimal 6 tahun hingga 20 tahun penjara.